Kami akan mengajak Anda bergabung bersama rekan kami, Danis Anissa dari Medan, Sumatera Utara. Danis, selain kota Medan, bisa disampaikan bagaimana kondisi kabut asap di wilayah lain saat ini? Robert, kondisi kabut asap di wilayah lainnya, maksud kami selain kota Medan, saat ini sudah mulai menipis seperti di kawasan Padang Sidempuan, Deli Serdang, maupun hingga Kepulauan Nias. Namun, meskipun sudah jauh berkurang, di area perbatasan seperti Sibolga, kabut asap saat ini masih cukup dirasakan oleh masyarakat. Ada pun jarak pandang saat ini sudah mencapai 2.000 meter, di mana jarak pandang sebelumnya lebih parah, yakni berkisar hanya di kisaran 200 hingga 300 meter. Kondisi inilah yang membuat warga masyarakat tergerak untuk membagi-bagikan masker, khususnya kepada para pengguna sepeda motor maupun pengendara beca. Ratusan siswa dari SMP Al-Muslimin Pandang di Tapanuli Tengah misalnya, membagikan masker di sejumlah perempatan jalan raya di sepanjang jalur lintas Sumatra-Sibolga-Padang Sidempuan. Akibat maraknya aksi pembakaran hutan dan berujung pada kerugian yang dirita oleh masyarakat, selain membagikan masker, para siswa ini juga mengajak warga ikut menjaga lingkungan serta imbauan mencegah tindakan pembakaran hutan secara sengaja dan juga larangan membuang sampah sembarangan. Di sisi lain, Robert, sejumlah kader maupun caleg dari parpol peserta pemilu juga ikut membagikan, maksud kami melakukan aksi serupa, yakni membagi-bagikan masker ke pengguna jalan raya. Pada masa kampanye terbuka ini, momen ini sangat dimanfaatkan oleh para calon legislatif untuk menarik simpati rakyat termasuk memberi bantuan langsung kepada para masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Salah satunya seperti aksi membagi-bagikan masker kepada pengguna jalan raya pada masa darurat asap, kabut asap maksud kami. Demikian, Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Danis Anisya atas informasi Anda dari Medan Sumatera Utara.